santai-santai tadi saya malam minggu kagak pia apa santai tadi? santai banyak iklan santai karena main juga PSM jadi kalau mau main semangat kalau mau nangis semangat berkali-kali tapi kalau di kalain ya sudah lah insyaallah ini adalah persita secara keyakinan tadi pelatih tau lewat Prescon Prematch karena yang nak hadirkan langsung Prescon tadi tuh gol-gol gol-gol siapa nanya? mebaratu gol-gol si matupang? bukan sih gol-gol mebaratu tau striker kan kalau hadir di Prescon berarti 100% main ini yang ditunggu-tunggu ini nah sebelumnya kan kalau pasti kamu kali 3 kosok main sih tapi bawa kedua 12 menit insyaallah nanti main 90 menit nah lihat nih nanti ya iya jadi itu secara itu prediksinya PSM bakalan memburu kemenangan ini karena sekarang diperintet ke 13 ya atau ke 12 hampir di beco loh hampir di beco loh kalau kalian lagi hati-hati iya 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 soalnya degradasi makin mendekat jadi pasti dia up kini harus kerja keras semua pemain sudah memberikan apa namanya optimisme nya tak bisa menang besok dalam Presid apalagi secara pertemuan pertemuan putaran pertama PSM menang 3 kosong masa ini nanti tidak bisa menang hitungan anunya jini matematikanya kalau sudah menang ya harus menang menang lagi gitu betul cuma satu masalahnya PSM itu di lini pertahanan lini belakang dipastikan kembali tidak memainkan Abdul Rahman sama Asim Kipu kalau Abdul Rahman Bekiri memang dapat ki kartu merah waktu laga pekan ke 24 lawan Borneo jadi absen dua laga yang lucu adalah Asim Kipu akumulasi kartu kuning lawan tidak main lawan Persikabu harus jatah tidak main kalau akumulasi kartu kuning kan cuma satu kalinya orang larangan bertanding betul tapi ini dilarangin lagi tanding ini dilarangin lagi main ini alasannya alasannya karena kena ke sanksi komdis bedek terlalu kasar caranya sudah hidup kartu kuning maksudnya kenapa lagi dikati sanksi tampak itu yang menjadi pertanyaannya Joggal kan sudah mendikasi sanksi iya sanksi namanya itu kartu iya wasit yang memberikan sanksi sekali kasih kartu merah untuk kalau dia kasar ya wasit kasih kartu merah waktu itu tapi kan kartu kuning jadi masa malu misalnya KPSS tidak begitu tidak banyak supporter semua fans PSM ini tidak mengerti dengan persoalan itu meskipun memang kelihatan memang ada pelanggaran yang keras tapi kan itu bukan sanksi komdis seharusnya sanksi komdis kan biasanya yang apakah dia buru wasit atau selesai pertandingan dia ludai pemain lain kan aneh deh ini komdis kita sekarang begitu tapi ya insyaallah kalau PSM itu semakin di apa setelah ini semakin disolimi semakin jago biasanya selesai terus oke begitu kalau PSM dan ada juga lanjutan dari bursa calon ketua koni selatan bagaimana tambah lagi pendaftaran hari ini kan hari terakhir jadi dipastikan hanya ada dua calon yang maju ke maju berkompetisi sebagai calon ketua ada ayahan data emrum senior di dunia olahraga ini senior di dunia politik juga selatan terus ada satu lagi pengusaha sekarang sebagai direktur perseroda selatan Yasir Mahmud dua generasi dua orang ini yang akan memperobotkan kerja koni cuma persoalannya tadi di pendaftaran terakhir ini Pak Yasir ini Yasir Mahmud kan kalau mengembalikan formulir orang itu apa namanya harus ada dukungan tau dukungan jelas berapa koni berapa cabang olahraga ada satu tadi yang nakasih masuk sebagai pendukung koni boni kampunya ini kampunya sendiri koni boni tapi ternyata cuma diklaim beda ketua koni boni langsung bilang klarifikasi klarifikasi kita tidak mendukung Yasir Mahmud iya koni boni diarahkan oleh bupati boni Pak Andi Pasar Pak Jalan untuk mendukung emrung jadi bagaimana nanti kebanyakan siapa yang jauh iya ini demi kebaikan olahraga selatan siapapun yang terpilih iya tau dua orang ini yang sama-sama punya niatan baik untuk memajukan olahraga Sulawesi Selatan ke depan oke sudah halaman lainnya halaman bisnis halaman apa tadi itu kota halaman kota apa tadi beri halaman kota itu eee 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 ananya apa ananya apa wali di tergantung saya hampir lupa ada anak anak pertama aja tau aurat aurat sudah di lamar petua hari besok hari sabtu tau siapa yang lamar dokter dokter dari mana dokter khasnya juga sama-sama khasnya ya aurat teknik jadi teknik dan kedokteran ini bersatu iya 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 besar-besar paniknya beda jami sabit jilis nanti dibiliki lagi banyak ini saja adunya pokoknya kerjakan ini kan PPKM level 3 ini berapa pentingnya nih pak wali pada pemantau mungkin meluruskan bahwa meskipun ada acara mapet besok hari sabtu itu kan sebenarnya PPKM level 3 dibatasi kegiatan semua tapi dipastikan acara ini acara berlangsung di kediamannya pak wali di jalan amirullah ya jalan amirullah itu tetap mematuhi protokol kesehatan undangan dibatasi cuma 200 orang dan jaga jarak ada minta di foto-foto foto-foto apa area kegiatannya nanti akan dijaga ketat sama Satgas Rekan dan pak Dhani memastikan kalau ada pelanggaran kami siap untuk di berhentikan diberhentikan sebagai contoh percontohan kepada masyarakat wali kota menikah masih patut tahu Universitas Negeri Makassar Pak Rektor tadi Profusen Syam itu melantik sejumlah pejabat baru mulai jabatan dekan Direktur Pasres Arjana Ketua Pro DS2 S3 serta jabatan-jabatan teknis lainnya salah satunya yang ditarik kembali menjabat di WNM itu sulai pejabat teras yang ditanya itu Prof Jasruddin Tau dia tarik lagi Prof Jasruddin ini sebelumnya kepala LLDT wilayah 9 Sulawesi Selatan wilayah Sulawesi dan Gorontalo tapi selesai masa jabatannya tugasnya di luar mengurus universitas atau kampus kampus swasta sekarang ditarik kembali ke WNM menjabat sebagai guru ketua majelis guru besar WNM harapannya ini Pak Rektor Profusen dengan pejabat pejabat baru yang sekarang ini akan berbeda artinya memberikan ke inovasi yang baru karena samanya ini berbeda jadi harus direspon dengan cara yang berbeda juga ini semua orang-orang terbaik yang dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan yang cukup krusial untuk peningkatan kualitas pendidikan di universitas negeri Makassar terima kasih terima kasih hehehe besok tinggal lagi poca apalagi mau dilaporkan ini poca apa ya barombong itu masih hangat ini motor mit besok poca apa itu tribun edisi sabtu 19 februari hal itu PSM karena main PSM malamnya tapi kenapa ini belum ada judulnya karena supaya para penonton youtube tribun penasaran kalau mau tau silahkan beli koran tribun besok pagi iya terus kenapa toseng HL nya itu anu stadion barombong tapi nanti biar ini anu editor olahraga tribun Alpian yang review soal judulnya HL PSM saya masih sangat konsen masih sangat semangat membahas lagi soal stadion barombong makanya saya bikinkan grafis stadion barombong dan bikin lagi beritanya bahwa stadion barombong kini jadi impian Dani siapa itu Dani pemirsa beliau adalah wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto yang akrab di Sapa Pak Dani dan hari ini dia bahagia kenapa eh bukan hari ini besok karena putri pertamanya dilamar oleh oleh seorang dokter saya pernah nama tadi itu aku lupa pokoknya dokter dan kau nama Pak Uca isu-isu yang berkembangan iya 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 uang panahnya 3 miliar dan ini nah isu jini toh isu itu bisa benar bisa tidak dan ini akan menjadi pernikahan terbesar termegah terheboh tahun ini di kota Makassar iya stadion barombong eh edisi hari ini kan pocak iya terus kenapa kita mau lagi kenapa kita mengangkat lagi stadion barombong sebagai seken HL karena update terbarunya bahwa pemerintah kota Makassar akan segera bersurat ke Pemprov Sulsel paling lambat pekan depan iya bersurat meminta kesediaan keleguan Pemprov Sulsel untuk menyerahkan stadion barombong ini kepada Pemkot Makassar untuk diselesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya agar Makassar punya stadion juga betul pocak jadi kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Makassar padahal pada hari Jumat tadi siang mengatakan paling lambat suratnya dikirim pekan depan dan sebelum membuat surat mengirim surat itu BPKD BPKAD akan rapat bersama bersama stakeholder yaitu dinas pemuda dan olahraga serta PU dinas pemuda olahraga kan pengelola stadion nanti dinas PU yang bikin iya pasti Nabi bilang ini di sport kita bikin di yang kelola oh iya Pauca itu hal barunya gua akan bersurat minggu depan tapi kemarin malam kan saya belum mengulas tentang sejarah dan apa sebenarnya persoalannya stadion barombong ini sehingga tidak selesai selesai iya kenapa itu Pauca iya peletakan batu pertama pembangunan stadion barombong dilakukan oleh gubernur sulsel dua periode yang saat ini menjabat Menteri Pertanian yaitu Bapak Sarul Yasin Limpo alias Komandan pada tanggal 31 Januari 2011 2011 ke 2022 berapa tahun 20 tahun ya 11 tahun 11 tahun 11 tahun ini nah koletakan batu pertamanya itu Desember 2011 dalam proses pembangunannya Pauca pada tahun 2019 eh sorry pada tahun 2017 Pauca saat proses pengecoran tribun bukan tribun tribun media ini tribun tempat penonton stadion bangunan bangunan pengecoran bangunan atau tempat duduk lantai tiga tribun selatan stadion borombong robo dihentikan dihentikan itu kan 2017 dihentikan dihentikan 2018 2018 terjadi pergantian gubernur dari Pasarul ke Pak Nurdin Abdullah iya Pak Nurdin awalnya mengatakan kita akan selesaikan dia tahu tapi audit dulu dia audit dulu tahu atau perlu karena dia tidak mau nanti sebelum dia gubernur dia maunya persoalan-persoalan yang ada di pembangunan di warasat pembangunan stadion borombong ini sebelum dia jadi gubernur dikelirkan iya tahu nol lagi untuk dia lanjutkan hasil audit itu badan pengawasan keuangan dan pembangunan mengeluarkan hasil audit pembangunan stadion borombong pada tahun 2019 berarti dua tahun kemudian 2017 robo 2018 Pak Nurdin gubernur kemudian meminta audit 2019 keluar hasil auditnya ada dua pucat pertama audit pelahan iya ternyata ditemukan bahwa alas hak atau tahanan atau lahan di pesedin borombong itu masih bermasalah oh dedek ya ada yang punya pemerintah audit hasil audit itu adalah merekomendasikan pemerintah provinsi sulai selatan untuk menyelesaikan dulu soal-soal sertifikat audit yang kedua masih dibutuhkan audit konstruksi secara menyeluruh terhadap semua bangunan stadion gara-gara robo ini kan betul jadi dihentikan lah tapi menurut kepala inspektorat sulsel saat itu ya tahun 2019 ya Pak Salim yang paling sekarang kan sudah diganti pada saat itu 2019 Pak Salim mengatakan belum diketahui secara pasti berapa luas lahan stadion barombong yang belum bersertifikat dan itu harus diselesaikan kalau mau melanjutkan pembangunan stadion termasuk menyelesaikan soal lahan hibah jadi kan ada lahan hibah yang diserahkan oleh warga secara cuma-cuma ambil mici demi kepentingan warga yang pentingnya ada stadion di Makassar ambil mici meskipun itu adalah lahan hibah tetap harus ada alas hatinya ada sertifikat nyakarajan sampai digugat nanti sama keturunan nyata betul oke itu kan tapi sampai hari ini kita belum mendapat data pocak bagaimana hasil audit terhadap alas hak atau lahan itu kan kalau audit konstruksi langsung dilakukan oleh tim ahli dari fakultas teknik UNHAS hasil audit fisik bangunan oleh UNHAS itu menyimpulkan bangunan stadion masih aman untuk digunakan hanya saja ada hanya-hanya ada tapi ini perlu dilakukan perbaikan dan perkuatan di beberapa titik utamanya pada bagian tribun sebelah timur selatan dan barat yang dinilai lemah disarankan pula untuk melakukan peningkatan kekakuan pada kolom lantai satu tribun bagian utara dan selatan dengan memperbesar dimensi kolom pokoknya si Ludit itu aman secara umum tapi masih harus ada penguatan-penguatan tapi lebih bagus kalau ditambah ini supaya tambah kuat begitu mas jadi begitu intinya kata lalu panjang kalau mau dibaca insya Allah besok kita akan melanjutkan ini meminta wartawan kita menanyakan lagi ke inspektorat atau ke badan aset Pemprov Solsel eh bos bos 2009 keluar rekomendasi BPKP supaya Pemprov melakukan apa menyelesaikan persoalan lahan berombong itu bagaimana sekarang apa sudah diselesaikan atau didiamkan termasuk audit konstruksi itu apakah sudah dilakukan perkuatan-perkuatan kalau ternyata itu sudah semua artinya tinggal melanjutkan mami pada ini bisa jadi kalau ternyata alas hak itu belum selesai perkuatan-perkuatan bangunan stadion juga belum selesai pertanyaannya apa Pak Dhani mau repotlah itu memang mengurus soal tanah-tanah tapi kita harus tahu kalau saya Pak Dhani eh sini saya selesaikan betul orang solutif orang selalu punya solusi-solusi eh sini saya selesaikan siapa punya tanah ini 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 berapa kamu bayar sini sertifikatmu kalau ada uang begitu Pak Cak ini soal stadion berombong berombong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati